Selamat datang di channel Eleven Sport Kali ini kita akan membahas Sintayong tak takut Timnas Indonesia lawan Australia Timnas Indonesia bisa turunkan Maarten Paes lawan Arab Saudi Kabar gembira datang dari Timnas Indonesia jelang melawan Arab Saudi pada match day pertama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Squad Garuda dipastikan bisa menurunkan keeper Maarten Paes menghadapi tuan rumah di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, dini hari waktu Indonesia Barat Kepastian itu disampaikan oleh manajer Timnas Sumarji Selesai kegiatan match coordination meeting di Jeddah, Rabu, tanggal 4 September tahun 2024, waktu setempat Hari ini sudah selesai kegiatan MCM untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia Pada saat MCM disampaikan dan disahkan bahwa Paes bisa dimainkan di laga tersebut Kata Sumarji dilansir dari laman PSSI Ia pun mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh penggemar atas doa dan dukungan Begitu juga untuk Ketua Umum PSSI, Erik Thohir atas kerja kerasnya sehingga hal ini bisa terwujud Terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Erik Thohir atas usaha yang sudah dilakukan untuk bisa membuat Maarten Paes bisa dimainkan secepatnya Tutur Sumarji, Maarten Paes sendiri memang sudah bergabung dengan Timnas Indonesia Keeper FC Dallas itu bahkan sudah mengikuti latihan resmi di bawah arahan Sintayong Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan resmi dimulai sebentar lagi Timnas sendiri berada di grup C yang dijuluki sebagai grup neraka Pasalnya, skuad merah putih berada dalam grup yang sama dengan negara-negara kuat Seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, hingga China Disebut sebagai grup neraka Karena sebagian besar tim-tim tersebut merupakan langganan peserta di Piala Dunia sebelum-sebelumnya Oleh karena itu, peluang Indonesia untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dianggap sangat kecil Meski begitu, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, nampaknya memiliki pemikiran yang berbeda Menurut Sintayong, berada di grup neraka bersama musuh-musuh berat tidak menjadi masalah Sebab, ia mengaku bahwa Timnas Indonesia memang tidak menargetkan posisi 1 atau 2 klasemen grup sejak awal Sintayong berpendapat sebenarnya tak ada masalah melawan salah satu tim kuat dalam grup C Namun, akan sangat menguntungkan bagi Indonesia apabila para tim-tim kuat tersebut saling mengalahkan satu sama lain Dimana itu akan menguntungkan Indonesia Menurut saya tidak masalah karena kami tidak menargetkan posisi 1 atau 2 Kami lebih baik melawan tim yang lebih kuat seperti tim peringkat 1 atau 2 Jika ada situasi saling mengalahkan, itu akan bagus Kata Sintayong dikutip dari kanal Youtube LKK Likyungkyu Secara realistis, STY mengakui memang Jepang dan Australia merupakan dua negara Dengan peluang lolos langsung ke Piala Dunia paling tinggi di grup C Jujur di grup kami, Jepang dan Australia memiliki peluang tertinggi untuk lolos Ungkap STY, meski mendapat tiket langsung melalui posisi 1 atau 2 merupakan hal yang bagus Target Sintayong yang sebenarnya adalah meraih posisi ketiga atau keempat Coach Sintayong bahkan menegaskan siapapun yang menjadi peringkat 1 atau 2 grup C Nantinya sebenarnya tidak penting menurutnya Target saya adalah mencapai posisi 3 atau 4 Akan bagus jika bisa mendapatkan 2 tiket Jika tidak, kami akan bermain di playoff Jadi tim peringkat 1 atau 2, siapapun itu, tidak masalah bagi kami Jelasnya Sementara itu, jika timnas Indonesia ingin memastikan langsung lolos ke Piala Dunia 2026 Squad Garuda harus mengumpulkan poin maksimal 30 Agar bisa menjadi juara grup atau runner up Namun jika melihat di atas kertas memang tampaknya akan sulit untuk mengunci posisi 1 atau 2 Karena di grup C ada Jepang dan Australia yang memiliki kualitas hebat Belum lagi Arab Saudi Serta Bahrain yang pernah mengalahkan Garuda dengan skor 10-0 Atas dasar inilah langkah paling realistis adalah dengan menargetkan timnas Indonesia berada di posisi 4 besar Sehingga nantinya bisa memperpanjang harapan ke Piala Dunia melalui kualifikasi putaran keempat Di sisi lain, Sintayong bersama timnas Indonesia U23 sendiri sebenarnya pernah mengalahkan Australia di ajang Piala Asia U23 2024 Jika berkaca dari pengalaman itu bukan tak mungkin bagi timnas Indonesia kembali mengalahkan Australia di round 3 nanti Walau tak secara gamblang, Sintayong juga nampaknya memiliki keyakinan tim merah putih memiliki peluang menang Jika sombong, kami bisa dikritik, jadi kami tidak boleh sombong Harus dievaluasi dengan hati-hati, kata Coach Sin Sintayong juga menegaskan jika anak asuhnya memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri, salah satunya fisik Pelatih berusia 53 tahun itu menjelaskan jika tinggi rata-rata pemain timnas Indonesia sebenarnya sama dengan pemain Australia Jadi, untuk masalah fisik STY yakin anak-anaknya masih bisa diadu dengan tim Sokeros itu Satu hal yang perlu Anda ketahui adalah bahwa tim Indonesia kami memiliki tinggi rata-rata yang sama dengan Australia Ucap STY, tim kami tidak kalah secara fisik, tambahnya Sebagai perbandingan, Sintayong mengatakan jika rata-rata tinggi pemain Indonesia 3 cm lebih tinggi dari pemain Korea Selatan Antara Korea dan Indonesia, tinggi rata-rata pemain Indonesia sekitar 3 cm lebih tinggi Pungkas Sintayong Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya, komen, like dan sabre agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya